Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV GAT News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya informasi mengenai kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo guna meninjau korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara akan mengawali GAT News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GAT News selengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa guna melihat secara langsung penanganan korban gempa bumi di Lombok Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambangi korban bencana yang berada di lapangan Tanjung dan halaman rumah sakit umum daerah Tanjung Lombok Utara Dalam kunjungan tersebut Presiden memutuskan untuk langsung menuju ke lokasi ini dikarenakan merupakan daerah yang terkena dampak paling parah di Pulau Lombok Melihat korban gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat yang semakin bertambah Presiden RI Joko Widodo langsung bertolak menuju lapangan Tanjung dan rumah sakit umum Tanjung Lombok Utara Senin sore Setibanya di lokasi pengungsian korban, Presiden didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi langsung mengadakan rapat terbatas di dalam posko pengungsian milik BPBD NTB untuk kemudian menijau dapur umum, posko trauma healing, dan beberapa posko pengungsian korban bencana lainnya Dalam kunjungan Presiden yang kedua kali ini, Presiden menegaskan untuk memastikan jumlah infrastruktur yang rusak memprioritaskan perbaikan fasilitas penunjang perekonomian serta fasilitas pendidikan dan kesehatan Selanjutnya Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Zainul Majdi melanjutkan perjalanan menuju tenda pengungsian untuk bermalam Pemerintah Kota Mataram masih melakukan proses verifikasi atas laporan kerusakan rumah warga akibat bencana gempa Proses verifikasi ini diperlukan untuk membuktikan keakuratan ribuan laporan dari masyarakat dengan kondisi sebenarnya di lapangan, agar nantinya pemberian bantuan tidak salah sasaran Kerusakan bangunan baik itu rumah warga, fasilitas umum, rumah ibadah, dan bangunan perkantoran mulai didata sejak hari Senin kemarin, di mana hingga kini diketahui ribuan laporan berhasil dikumpulkan Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Kemal Islam proses verifikasi atas laporan tersebut kini tengah berjalan di mana pemerintah Kota Mataram telah membentuk empat tim untuk verifikasi yang terdiri dari Perkim, PUPR, Litbang, dan Bapeda Hingga saat ini Kemal mengaku jumlah laporan kerusakan yang masuk mencapai ribuan namun beberapa diantaranya masih dipending karena dianggap perlu ditinjau melalui verifikasi lapangan Lantaran sejumlah laporan disebutkannya cukup meragukan dari foto yang dilampirkan pengambilan gambar dari tiga sisi berbeda yakni depan, samping kiri, dan samping kanan tak sedikit ditemukan laporan yang hanya diperkuat satu foto saja sehingga perlu dicocokkan dengan kondisi di lapangan agar nantinya tidak salah sasaran Lebih lanjut dijelaskan Kemal hasil verifikasi selanjutnya akan diusulkan kepada pihak bank untuk segera dibuatkan rekening mengingat dana bantuan akan diberikan secara stimulan kepada rekening pemilik rumah Apa namanya, yang pertama agak sedikit meragukan gitu Dari foto, yang kemarin kan kami mempersarankan coba fotokan kita dari tiga sisi Sisi depan, kemudian samping kiri, dan kanan Atau mungkin kalau dia dalam mungkin kan gitu Nah minimal kita dikasih tiga Nah ini rata-rata saya kebanyakan dikirimkan satu foto gitu Jadi kurang meyakinkan kami untuk kami menetapkan dia sebagai rumah tersebut Apa namanya, apa yang baik itu seberan, sementara Sehingga kami belum melakukan verifikasi lapangan terhadap makhluknya Kalau nanti misalnya fotonya bisa, kan ya dia teroboh di foto ya udah kita yakin aja Sementara itu, laporan atas kerusakan fasilitas umum rumah ibadah dan gedung perkantoran juga terus didata Di mana perlakuan verifikasinya tentu akan berbeda Namun saat ini, pemerintah kota Mataram masih memprioritaskan pendataan terhadap kerusakan rumah warga Pemirsa Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Usman Hadi menyatakan Jika kini banyak pengungsi di Mataram yang terserang penyakit infeksi saluran pernafasan dan diare Untuk itu, Dinas Kesehatan terus mengoptimalkan pelayanan keliling menuju pusat-pusat pengungsian warga Sejak gempa berkekuatan 7,0 SR yang mengguncang Pulau Lombok pada 5 Agustus lalu Hampir seluruh masyarakat kota Mataram merasakan trauma untuk tidur di rumah masing-masing Akibatnya muncullah berbagai pusat pengungsian yang tersebar di beberapa wilayah Meski sebenarnya tidak terdampak langsung seperti di Kabupaten Lombok Utara Namun warga tetap bertahan di tenda pengungsian hingga lebih dari sepekan lamanya Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Usman Hadi Kondisi ini memicu munculnya sejumlah penyakit yang mulai menyerang masyarakat Karena tidur di luar ruangan dengan kondisi suhu yang relatif rendah Dan diperparah dengan kencangnya angin Dari hasil layanan keliling yang telah dilakukan Dinas Kesehatan melalui puskesmas di setiap kecamatan sejak 5 Agustus lalu Banyak masyarakat mulai terkena penyakit infeksi saluran pernafasan Dan tak sedikit pula yang menderita diare karena tidak higienisnya makanan yang dikonsumsi Lebih lanjut dirinya pun menghimbau agar masyarakat lebih memperhatikan kesehatan meski di pengungsian Gunakan pakaian tebal saat malam dan menjaga kebersihan makanan dapat menjadi langkah antisipasi Memang yang kita khawatirkan adalah pertama adalah spa Kenapa? Angin dingin, tebu Yang kedua, spa ini mengarah ke pneumonia, pasir paru-paru Yang kedua, yang ketiga adalah diare Jadi sudah mulai banyak diare Kenapa diare? Terus tempatnya kurang di jenis makannya, tidak teratur, tidurnya tidak teratur, pulang Tapi data itu menurun Saya tetap kita buka selalu melakukan pelayanan di tempat-tempat tidur-tidur di pengungsian Sementara itu Direktur Utama RSUD Kota Mataram lalu Herman Mahaputra menjelaskan Jika seluruh layanan poliklinik sudah berjalan hari ini Di mana pelayanan ini masih dilakukan di luar ruangan Namun jam kerjanya sudah kembali seperti biasa Sehingga masyarakat dimintanya agar tak khawatir lagi Mulai hari ini poliklinik kita sudah buka seperti biasa Jadi jangan khawatir berdoa yang bersama-sama berdoa Seperti kita juga dihindari-dari pencana ini Lalu pencana ini dan kita melakukan pelayanan di tempat-tempat tidur-tidur Tenda, tenda ya Tenda pakai poliklinik di luar ya Tapi ruang untuk pendaftaran sebagainya di aula yang sekarang ada Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GetTV Banyaknya informasi yang bermunculan mengenai wilayah terdampak gempa di lombok yang belum tersentuh bantuan Mendapat respon dari gubernur terpilih Zulkif Limansyah Ia mengklaim bahwa bantuan yang sudah tersalur menurut pantauannya sudah optimal dan merata Banyak daerah yang terdampak gempa yang cukup parah belum tersentuh bantuan Oleh karena itu banyak pihak mengklaim bahwa bantuan tersebut hanya menumpuk pada satu wilayah terdampak saja Terkait banyaknya statement dari berbagai pihak tentang masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh bantuan ini Diklaim oleh gubernur terpilih Zulkif Limansyah Ia mendegaskan bahwa dari pantauannya hampir semua wilayah terdampak gempa sudah tersentuh Hanya saja berita di media sosial kadang-kadang susah dipertanggungjawabkan Memang permasalahan penyaluran bantuan sangat rentan Untuk diperdebatkan Kebutuhan masyarakat terdampak yang semakin tinggi Tentunya menarik banyak pihak untuk menunjukkan rasa simpati ke sesama Zulkif Limansyah selaku gubernur terpilih ini pun berharap Agar puing-puing bangunan segera diangkut Sehingga pada saat yang bersamaan bisa memulai untuk mengidentifikasi lokasi rumah sementara yang akan dibangun Selain itu BUMN juga perlu diakomodir Agar BUMN bisa melihat langsung bahwa membuat rumah sederhana, MCK, dan sebagainya butuh kerja kolektif bersama Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Pemirsa bencana yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat Khususnya di daerah wilayah terparah Kabupaten Lombok Utara Yang telah meluluh lantakan daerah tersebut Tentu menjadi tugas berat untuk pemerintah daerah terutama terkait penataan ulang yang harus dimulai dari awal Sementara menurut gubernur terpilih Zulkif Limansyah mengatakan Bahwa kondisi ini justru menjadi kesempatan untuk Pemkap Terutama dalam menata ulang daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya Pasca gempa yang telah meluluh lantakan bangunan yang ada Dan menelan ratusan korban khususnya di daerah terdampak gempa terparah Yaitu di Kabupaten Lombok Utara Kini daerah tersebut hanya menjisakan puing-puing bangunan Hampir seluruh wilayah rata dengan tanah Kondisi ini tentu menjadi tugas yang cukup berat untuk pemerintah daerah Sebab satu kabupaten yang terkena dampak gempa terparah ini harus menata ulang dari awal Hingga kondisi di wilayah ini dapat memperoleh kembali penataan yang nyaman seperti sebelumnya Gubernur terpilih Zulkif Limansyah menyampaikan Selain bencana yang merusak wilayah di satu sisi kondisi ini menjadi kesempatan untuk Pemkap Hal ini terkait dengan daerah terdampak yang rata-rata adalah daerah dengan lokasi sangat menarik Dan sangat indah untuk ditata secara lebih baik dari sebelumnya Nah saya kira ini kesempatan besar supaya penataan penduduk Kemudian lokasi sama kita mulai alert juga sama betapa rentannya kita terhadap bencana Selain itu Zulkif juga menyampaikan bahwa kehadiran pelabuhan di Lombok Utara Ke arah gili terawangan menjadi keharusan dan masih banyak lagi yang lain Ia pun menegaskan bahwa bencana yang sekarang ada tidak dipandangnya sebagai sesuatu menyedihkan secara menyeluruh Namun menurutnya bencana yang ada adalah suatu cara maha kuasa untuk menguji agar lebih tabah Lebih kuat untuk datang dengan solusi yang lebih baik di masa yang akan datang Pertamina Indonesia ambil bagian dalam penyaluran bantuan kepada wilayah terdampak gempa di Lombok Berbagai bentuk bantuan disalurkan terutama ikut membantu mendidikan MCK khususnya yang ada di pemenang Lombok Utara Penyaluran bantuan ke daerah-daerah terdampak gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak Untuk mengurangi penderitaan masyarakat terdampak, banyak pihak khususnya dari perusahaan-perusahaan besar ikut ambil bagian dalam penyaluran bantuan ini Di Rute Pertamina Indonesia misalnya, ambil bagian dalam penyaluran bantuan ini Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak, Pertamina Indonesia turun dan menunjukkan rasa kepedulian terhadap korban terdampak gempa Niken PLT di Rute Pertamina menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan diawali dengan menyiapkan tenda-tenda pengungsian Yang diikuti penyaluran kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makanan dan kesehatan khususnya MCK air bersih Misalnya yang saat ini sedang berjalan adalah pengelolaan dapur umum yang dijalankan oleh chef-chef muda yang ada di Gili Dengan bergantian memberikan para pengungsi makanan yang jumlahnya sekitar 2.000 hingga 3.000 orang setiap harinya Selain itu, Pertamina juga telah menurunkan tim kesehatan dari PT. Medica Yisi yang standby 24 jam dengan menyambangi dan memeriksa tenda-tenda para pengungsi Niken juga menyampaikan bahwa selain pelayanan kesehatan, masyarakat juga diberikan terapi trauma healing Jadi bukan hanya kesehatan fisik, namun juga psikologis Seperti yang diungkapkan Niken bahwa untuk saat ini kebutuhan di daerah pemenang lebih mengarah ke basic Kebutuhan sehari-hari, kesehatan, MCK, dan air bersih Sehingga kebutuhan tersebut yang Pertamina dahulukan ditambah dengan tenda-tenda Kita ini bergerak terus, kita bergerak terus gitu, jadi tidak ada anggaran, harus yang tidak Jadi kita lihat sekarang, kalau dari sisi BBM, selama ini untuk rumah sakit, dan sehat ketika terjadi pemadaman lampu, listrik, dan sebagainya Itu kita BBM-nya dari Pertamina semua Sementara itu, PLT di Rut Pertamina menyampaikan bahwa MCK yang sudah dibangun di pemenang ada sembilan Dan akan dibangun lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Sebab ada informasi bahwa beberapa desa yang butuh MCK Sebab higienitas sangat penting guna mengantisipasi penyakit diare dan sebagainya Saat ini masih dilakukan identifikasi daerah yang perlu Yaitu dengan bekerjasama dengan relawan lain Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Ya, walaupun yang lain mengungsi, tapi demi tugas kita harus tetap berjaga Termasuk di wilayah pantai Permisi Pak, saya mau lewat, mau pulang ke rumah Oh, nanti dulu, stop Stop Saya mendapat tugas untuk berjaga di pantai Jadi kalau ada keperluan, sebaiknya ibu kembali Karena wilayah gili, gili terawangan, gili air, dan gili beno untuk sementara ditutup Saya tahu soal itu pak Tapi ini kan pantai ampenan, bukan gili Astaga Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Berbaharu terus informasi terlengkap dan inspiratif anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di social media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!